Abu Nawas orang kanibal, saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil Baginda. Lah tidak langsung pulang ke rumah melainkan berjalan-jalan lebih dahulu ke perkampungan orang-orang Badui. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat-istiadat orang-orang Badui. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu tertarik, ingin melihat untuk apa orang-orang Badui berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Badui menjual bubur. Haris yaitu bubur khas makanan para petani. Tapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. La merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga tidak berapa lama kemudian megantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Brak, La pun tergagap bangun. Kurang ajar, siapa yang melemparku? Tanyanya heran sembari menengok kanan-kiri. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi. Seperti penjara, hai keluarkan aku, kenapa aku di penjara di sini? Tidak berapa lama kemudian muncul seorang badui bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjuak. Bubur Haris di rumah besar di tengah desa. Jangan teriak-teriak. Cepat makan ini. Kata orang sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Mengapa aku di penjara? Kau akan kami sembeli dan akan kami jadikan campuran bubur Haris. Hah, jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia? Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami. Kami, jadi kalian sekampung suka makan daging manusia? Iya, termasuk dagingmu. Sebab besok pagi kau akan kami sembeli. Sejak kapan kalian makan daging manusia? Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia. Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia? Kami tidak mencari kemana-mana. Hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembeli untuk dijadikan bubur. Abu Nawas diam sejenak. Lah berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Lah merasa heran. Kenapa Baginda tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme? Ada manusia makan manusia? Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung. Kalau perlu. Setelah memberi makan berupa bubur badui itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu jangan-jangan bubur manusia. Lah menahan lapar semalaman tak tidur. Tubuhnya yang kurus makin nampak kurus. Esok harinya badui itu datang lagi. Besiaplah sebentar lagi kau akan mati. Abu Nawas berkata, Tubuhku ini kurus. Kalaupun kau sembeli kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama lima hari. Benarkah? Aku tidak pernah bohong. Orang badui itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa akhirnya orang badui itu renem percayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap Baginda. Setelah berbasa basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa ku panggil. Ampun tuanku. Hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh. Desa aneh. Apa keanehannya? Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal. Siapkan pasukan. Ampun tuanku. Jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja. Ampun tuanku. Jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakukan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu. Baiklah. Kapan kita berangkat? Sekarang juga tuanku. Supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu. Demikianlah. Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas keperakempungan orang-orang badui kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu. Bubur ini memang lezat. Kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan Abu Nawas? Hamba masih kenyang. Kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan. Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. Betul juga katamu. Di sini hawanya memang sejuk dan segar. Ah, aku kau mengantuk sekali. Kata Baginda. Tunggu tuanku. Jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semar belukar sana. Baik. Pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi. Baginda sudah tertidur. Tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut. Cepat bangun. Atau kau kami sembeli di tempat ini. Ternyata Badui penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. Apa-apaan ini. Protes Baginda. Jangan banyak cakap. Cepat jalan. Baginda mengikuti perintah orang Badui itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembeli. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat. Hahaha. Astaga jadi yang kumakan tadi. Betul kau telah memakan bubur kami. Bubur manusia. Kuk kek. Baginda mau muntah tapi tak bisa. Sekarang tidurlah. Berdoalah. Sebab besok kau akan mati. Tunggu. Mau apa lagi? Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? 50 dirham. Cuma segitu. Iya. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Ah. Masak. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh kalian coba menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Badui itu ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Badui. Baginda berpesan. Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Bagdad. Badui itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Badui datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini. Farhan melirik. Topi itu memang bagus. Lah mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham tak boleh kurang. Baik aku beli. Badui itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. Seribu orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Badui di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat. Terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur. Kata Baginda kepada Farhan. Semua ini, gara-gara Abu Nawas. Kata Farhan. Benar, tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Ya, itu pasti. Kukuman mati. Sahut Farhan. Kukuman mati. Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri. Sahut Baginda.